What's up basketball fans? Welcome back to Time Out! Sampai tanggal 3 Maret di High Test Arena Batam. Jadi di Batam langsung aja kesana untuk menonton IBL Playoff yang menurut gue akan seru banget. Jadi sebelum kita ngomongin gamenya, gue ngomongin dulu tentang schedule. Nah menurut gue schedule-nya tahun ini lebih bersahabat untuk tim yang lolos ke semifinal langsung. Karena kita ketahui season lalu, Satria Muda dan Prita Jaya yang lolos ke semifinal harus menunggu 3 minggu sampai 1 bulan sebelum bermain. Itu cukup lama, bisa merusak ritme permainan. Tapi season ini, NSA Jakarta dan Setapak Jakarta cukup beristirahat hanya 2 minggu setengah saja. Which is sangat ideal banget sih menurut gue. Tapi satu yang mungkin sedikit gue bisa komplain tentang schedule adalah jadwalnya 3 hari betul-betul. Mainnya Jumat, Sabtu, Minggu. Ini sangat cukup kejam menurut gue. Karena kalau kita tahu main 3 game itu nggak mudah. Fisiknya pemain pasti sangat capek banget. Jadi sebenarnya lebih cocok kayak season lalu ya. Dimana season lalu gue ingat game pertama itu Kamis, game kedua Jumat. Jeddah hari Sabtu, lalu hari Minggunya baru bermain game 3. Menurut gue itu sangat lebih ideal sih daripada sekarang ini. Tapi akhirnya kita ngomongin gamenya, main di tempat netral. Untuk quarter final, nggak ada home and way. Mainnya semua di high test arena. Dari divisi merah ada Bima Perkasa Jogja. Melawan Satria Muda Pertamina. Rekornya di regular season 1-1. Terakhir ketemu di Malang. Itu Bima Perkasa yang menang. Jadi ini sebenarnya ada bau upset. Tapi menurut gue nggak akan terjadi. Jadi gue tetap memilih Satria Muda Pertamina. Untuk menang seri ini. Dengan skor 2-1 tapi. Menurut gue game 1 menang SM. Game kedua akan dimenangkan oleh Bima Perkasa Jogja. Karena kita tahu semua shaky banget. Regular season-nya Satria Muda Pertamina. Gue nggak tahu ada masalah chemistry. Atau masalah offense-nya mereka. Atau defense-nya mereka juga mungkin ada masalah. Tapi menurut gue. Coach Jobel akan melakukan adjustment. Nanti di quarter final ini. Dan pasti mentalnya para pemain Satria Muda Pertamina sebagai juara bertahan ini. Akan membantu mereka memenangkan pertandingan ini. Menurut gue Arki akan step up. Hardianus akan step up. Jelas masih ada Juwan Loren juga. Ada Kevin Jonas. Menurut gue pemain lokalnya Satria Muda Pertamina. Akan lebih perform nantinya di playoff. Jadi menurut gue 2-1 untuk Satria Muda Pertamina. Tapi gue juga nggak mau ngecilkan tim Bima Perkasa. Menurut gue mereka luar biasa banget season ini. Ada duo David. Menurut gue duo David ini akan sangat berbahaya banget nih. Melawan Satria Muda Pertamina. David Atkinson dan juga David Segers. 2 pemain ini bisa nge-score 30 point at any given night. Menurut gue. Tapi kuncinya untuk Bima Perkasa jelas pemain lokalnya mereka. Kalau pemain lokalnya mereka bisa perform. Mereka akan punya kesempatan besar untuk lolos ke semifinal. Jadi Januar menurut gue lagi grafiknya lagi naik. Performanya sejak mungkin 3 seri terakhir. Kalau dia bisa average sekitar 17-20 point di seri ini. Man, look out for an upset gue bilang. Lalu juga ada satu lagi. Galang Gunawan. Kalau Galang Gunawan bisa double-double. Tiap game juga akan sangat membantu banget untuk Bima Perkasa. Sekarang kita pindah ke Divisi Putih. Ada Pacific Selsa Surabaya melawan Pelita Jaya. Seperti yang kita tahu Pelita Jaya akan sedikit pinjang kekuatannya di pertandingan ini. Di seri ini karena Anda karena perasaan mengalami cedera lutut Konghalaya. Jadi dia gak akan bermain di seri ini. Dan kita tahu Zafiris Prawiro masih menjalankan suspension-nya dia selama 5 game. Kalau gak salah udah jalan 3 game ya. Katanya kalau gue denger-dengar dia tinggal 2 game lagi. Kalau di seri ini ada game ketiga, Yus akan bisa bermain. Jadi ini ya Pelita Jaya yang looknya agak berbeda nih. Karena kita tahu di regular season mereka mendominasi 2 kali menang atas Pacific Sesar. Tapi kali ini kayak game-nya lebih terbuka karena 2 scorer nih. Scorer utama boleh dibilang untuk Pelita Jaya selain Carlton Hurst dan juga Nate Butterfield ya. Jadi tinggal kita menunggu Regi Mononimbar. Gue harapkan juga Ragil akan dapat menit. Ini akan step up untuk absennya 2 pemain ini. Lalu kita tahu masih ada big mannya mereka banyak banget. Adi Pratama, Koming, dan juga masih ada Valentino Wungan. Plus masih ada Mas Amin juga. Ini 4 pemain yang menurut gue akan berperan besar juga nanti di playoff untuk Pelita Jaya. Gue masih megang Pelita Jaya akan menang 2-1 juga di seri ini atas Pacific Sesar. Menurut gue Pacific Sesar bisa merebut game pertama dari Pelita Jaya. Ini tebak-tebakan gue aja sih. Tapi Pacific Sesar juga tim yang berbahaya juga. Ada Calhoun, ada Johan Hednett. Itu 2 pemain juga. Mungkin boleh dibilang Calhoun ini sangat berpengalaman sih. Mungkin di playoff akan bermanfaat banget. Pemain lokal mereka Harden Mujaksono, salah satu nominasi MVP juga. Menurut gue dia salah satu pemain improve banget tahun ini. Ini kalau dia bisa mencetak 20 poin tiap game. Wichat, men. Ini pasti juga bisa membahayakan posisinya Pelita Jaya banget sih. Lalu ada satu lagi sampai Oki Arista yang menghalang namanya. Itu juga lumayan improve menurut gue tahun ini. Dan masih ada Indra Muhammad, ada Jericho. Jadi kalau pemain lokal ini bisa menopang 2 pemain asing. Kita bakal melihat series yang seru banget sih antara Pelita Jaya melawan Pacific. Walaupun memang gue bilang disini Pelita Jaya masih lebih unggul daripada Pacific. 2-1. Jadi sekarang kita pindah ke semifinal. Semifinal sangat menarik musim lalu. Kalau kita tahu, sorry saatnya muda Pertamina. Hampir kena upset dari Hang Tuah. Kita tahu Hang Tuah cuma one basket away mungkin ya. Kemarin tahun lalu itu bisa masuk ke final ideal. Kalau aja di game pertama di Batam, itu si Nation George bisa masuk saat buzzer beater itu udah 2-0 tahun lalu. Tapi sekarang kita ngomongin tahun ini, gak home and away juga semifinalnya gue denger-denger. Katanya akan bermain di Britama Arena. Jadi ini sedikit home court advantage untuk Satria Muda Pertamina. Yang akan bertemu dengan Enesa Jakarta. Nah Enesa Jakarta ini regular season-nya memang mendominasi Satria Muda ya 2-0. Tapi kita tahu gamenya sangat berbeda banget di playoff. Apalagi pemain Enesa Jakarta yang punya pengalaman playoff. Mungkin hanya Mas Wenda, Mas Wenda Wijaya ini akan sangat penting banget perannya sebagai seorang leader nantinya di playoff. Menggandeng teman-teman yang belum pernah masuk playoff. Kecuali mungkin ada Tri Hartanto kali ya. Tri Hartanto juga pernah masuk playoff. Mungkin 2 pemain itu yang akan sangat diharapkan oleh Coach Cacing menjadi leader nantinya. Jelas untuk membantu Andre Orim Pandey dan juga beberapa pemain seperti Muhammad Irman juga. Untuk bisa perform di playoff nantinya mungkin pressure-nya lebih tinggi sih. Gue disini dimana gue bilang video prediksi gue sedikit kontroversi. Karena gue akan memilih Enesa Jakarta untuk mengalahkan Satria Muda Pertamina dengan 3 game. Di semifinal IBL playoff. Jadi sejarah baru nantinya akan terjadi di IBL. Menurut gue Coach Cacing pinter banget gue rasa membaca kekuatan yang lawan. Jadi gue rasa setiap hal yang dilakukan oleh Coach Yobel Sondah nantinya akan di counter oleh Coach Cacing. Dan gue upung memang gak ada pengalamannya. Para pemain Enesa tapi gue rasa mereka akan perform just fine. Karena kita tahu juga defense-nya Enesa ini sangat konsisten banget satu musim ini. So upset gue disini adalah Enesa masuk ke final IBL. Walaupun gue tahu pasti banyak banget yang gak setuju. Dan juga kalau Dior nonton video ini bisa marah-marah sih sama gue. But kalau gue gak pilih upset, video gue akan boring banget. Jadi disinilah gue pilih. Walaupun gue sudah siap dihujat oleh netizen. Jadi Enesa akan masuk ke final. Lalu karena kita pilih satu game lagi. Kita akan ngomongin satu game lagi. Di divisi putih. The most anticipated game dalam playoff ini menurut gue. Antara Pelita Jaya melawan setapak Jakarta. Ini historinya ke tahun lalu nih. Kita tahu tahun lalu game ketiga di Bandung itu. Gue terbang banyak-banyak. Gue terbang dari Filipina ke Jakarta balik. Sedih banget mendengarnya. Setapak kalah kalau satu poin ya kalahnya ya. Eh dua poin. Mungkin gara-gara Yus dua kali free throw. Dimana bola out. Harusnya bola setapak. Akhirnya bola Pelita Jaya. Dan akhirnya Dominic Williams melakukan silly foul menurut gue. Terhadap Zaverius Prawiro. Dan akhirnya setapak harus kalah. Itu udah selangkah masuk final. Jadi historinya dari tahun lalu ini udah ada. Lalu tahun ini. Sebelum playoff. Di kota Malang ya Ngohal ya. Kota Malang itu ada ribut-ribut juga saat pertandingan. Antara asisten coachnya Setapak Marius ya. Namanya Ngohala. Dengan coach Ito. Itu gue nggak tahu apa yang mereka bicarakan. Bisa sampai dua-duanya panas banget. Terus setelah pertandingan juga ada protes-protes. Tentang masalah tinggi badannya Kendall Yansi. Jadi ini sangat ditunggu-tunggu banget. Series ini bakal panas. Gue yakin masih ada ribut-ribut juga nantinya. Dramanya banyak. So. Setapak Jakarta. Ini jelas mereka beban. Gue bilang pressure-nya lebih banyak di setapak ya. Karena dengan regular season yang luar biasa. 17 kali menang. 1 kali kalah doang. Game-nya kalau kalah-kalah cuma permukaan doang ya. Bogor Siliwangi. Jelas pressure ada di mereka semua. Untuk perform bagus dan masuk ke final. Karena apa gunanya regular season luar biasa. Kalau nggak bisa masuk ke final ideal gitu. So. Ini. Gue. Walaupun emang gue fansnya setapak. Tapi gue ngomongin secara apa ya. Subjective aja. Karena. Ngomongin tentang ya. Setapak memang. This year ya. Timnya luar biasa banget gitu. Stabil. Mainnya konsisten banget. Dengan hadirnya Coach Gibi. Defense-nya bagus. Sistem offense-nya bagus. Jadi. Gue tetap memilih setapak Jakarta. Untuk mengalahkan. Prita Jaya. Revenge game ini. Pasti mereka. Keinget-inget musim lalu juga. Pasti mereka ingin banget ngalahin Prita Jaya. Motivasinya lebih menurut gue season ini. 2-1. Menurut gue sampai game ketiga. Walaupun nanti kalau ada game ketiga. Gue nggak bisa nonton. Gue harus kerja ABL. Tanggal 10 nanti. Di Singapura. Tapi. Gue harapkan game ini sampai game ketiga. Karena gue sampai game ketiga. Gue yakin. Fansnya ideal akan sangat terhibur banget. Karena ini akan seru banget. So. Finalnya. Berarti. Adalah. Setapak Jakarta. Melawan NSA Jakarta. Dimana gue akan langsung prediksi aja. Setapak Jakarta. Dia akan menang 2-1 juga. Jadi kayaknya sebenernya 2-1. Nggak ada yang 2-0. Gue pilih ini kayaknya. Selama prediksi gue ini. So. Menurut gue emang kompetisinya season ini. Luar biasa banget. IBL. Kompetisinya semua bisa saling mengalahkan. Jadi. Gue bilang ini. Salah satu kompetisi IBL terbaik. Sepanjang masa sih. Karena. Kita tahu. Rekornya SM. Bisa 9 kali menang. 9 kali kalah. Kelita Jaya pun 7 kali kalah season ini. Jadi. Ini menurut gue. Kalau secara kompetisi. Ini the best. Untuk IBL. Itulah pilihan gue. Kalian bisa langsung tinggalin. Nanti di comment section. Pilih prediksi kalian. Jangan lupa untuk like. Jangan lupa untuk comment. And jangan lupa untuk subscribe. Thank you guys for watching. I'll see you guys next video. Peace. 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 Peace.